selamat menikmati dan yang kelima adalah Bet Togarmah dari utara dan saudara perang Gok ini belum terjadi atau belum tergenapi oleh Bapak Yahweh dan saudara perang ini akan digenapi nantinya oleh Bapak Yahweh dan sampai sekarang belum tergenapi saudara-saudara dan pastinya akan tergenapi nantinya jadi saudara-saudara itulah negara-negara yang berperang melawan Israel di perang Gok nanti dan perang Gok dan perang Gok dan Mawuk itu berbeda, sekian sampai jumpa Bapak Yahweh Shalom Aleyhem Salam Sejahtera dan Damai Sejahtera Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini disini, di video ini saya akan memberitahukan tentang pendapat yang salah tentang perang Armageddon, jadi saudara-saudara ada orang yang berpendapat atau meyakini bahwa perang Armageddon itu adalah perang bangsa-bangsa melawan Israel, jadi mereka berpendapat bahwa perang Armageddon ini perang antara semua bangsa di dunia ini melawan bangsa Israel itu adalah pendapat atau kepercayaan yang keliru yang tidak benar saudara-saudara karena perang Armageddon itu adalah perang Yesu Hamasyah bersama orang-orang kudusnya melawan anti Hamasyah yang telah berkuasa selama tiga setengah tahun di bumi ini itulah yang disebut dengan perang Armageddon dan sekian sampai jumpa Assalamualaikum Salam Sejahtera dan Damai Sejahtera Bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini disini saya akan memberitahukan tentang dua perang yang pernah dialami bangsa Israel setelah menjadi satu bangsa atau satu negara pada tahun 1948 yang pertama adalah perang Six Day War atau Six Day War atau perang enam hari yang terjadi pada tahun 1967 dan perang yang kedua adalah perang Yom Kippur perang Yom Kippur yang terjadi pada tahun 1973 dan saudara-saudara itulah dua perang yang pernah dialami bangsa Israel setelah menjadi satu negara pada tahun 1948 adalah perang enam hari dan perang Yom Kippur pada tahun 1973 dan perang enam hari pada tahun 1967 sekian sampai jumpa Assalamualaikum Salam Sejahtera Damai Sejahtera Bapak-bapak ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini disini saya di video ini saya akan memberitahukan bangsa-bangsa yang akan melawan Israel di Perang Gok jadi saudara-saudara bangsa-bangsa yang akan melawan Israel di Perang Gok nantinya adalah yang pertama adalah bangsa Persia atau yang kita kenal sekarang dengan bangsa Iran yang kedua adalah bangsa Etofia dan ketiga Put keempat orang Gomer dan yang kelima adalah Bet Togarma dari utara dan saudara-saudara Perang Gok ini belum terjadi atau belum tergenapi oleh Bapak Yahweh dan saudara-saudara Perang ini akan digenapi nantinya oleh Bapak Yahweh dan sampai sekarang belum tergenapi saudara-saudara dan pastinya akan tergenapi nantinya jadi saudara-saudara itulah negara-negara yang berperang melawan Israel di Perang Gok nanti dan Perang Gok dan Perang Gok dan Mawuk itu berbeda sekian sampai jumpa Bapak Yahweh Assalamualaikum Salam Sejahtera dan Damai Sejahtera Saudara-saudara dimanapun berada saat ini disini saya akan memberitahukan kapankah Perang Armageddon itu terjadi dan saudara-saudara menurut pola semita saudara-saudara Perang Armageddon itu akan terjadi pada tahun 2029 sampai 2030 itulah Perang Armageddon itu akan terjadi dan saudara-saudara Perang Armageddon itu adalah perang yang dilakukan oleh Yesua Hamasya bersama orang-orang kudusnya yang telah terangkat ke sorga atau sama yem jadi Yesua Hamasya bersama orang-orang kudusnya itu yang telah diangkat ke sorga atau sama yem itu melawan anti Hamasya yang telah berkuasa selama 3,5 tahun di bumi itu yang dimaksud dengan Perang Armageddon sekian sampai jumpa papaya memberkati dan sampai jumpa di video selanjutnya